100 peserta dari Kodim 1807 Polres Sorong Selatan dan Organisasi Wanita Bayangkari maupun Persid serta Purna Wirawan mengikuti sosialisasi program Asabri yang berlangsung di Kodim 1807 Sorong Selatan. Kepala PT Persero Asabri Cabang Sorong Charles Nelson mengatakan kegiatan sosialisasi program Asabri tahun 2021 di Aula Kodim 1807 Senin Siang bertujuan supaya peserta Asabri dapat mengerti dan memahami tentang hak-hak mereka di Asabri. Dalam sosialisasi tersebut juga disosialisasikan tentang Asabri Mobile yang mana peserta dapat mengecek langsung hak-haknya pada aplikasi tersebut. Program Asabri dilaksanakan sosialisasi di hari ini di Kodim 1807 Timinabuan, TW3 2021. Dan harapan dari sosialisasi ini agar peserta Asabri dapat mengerti hak-haknya di Asabri. Kemudian ada Asabri Mobile, bisa dapat peserta bisa lihat langsung di Asabri Mobile hak-haknya seperti Kartu Asabri dan hak imunan yang dipotong secara terpusat, secara terpusat kemudian dapat dilihat di Asabri Mobile. Setelah sosialisasi ini, kiranya semua peserta sosialisasi dari TNI Polri, gabungan TNI Polri dan Ulus Jawa Nita, Bayangkari dan Persi Begalu Waris dapat mengerti. Harapan kami mereka mengerti ketika apabila klaim terjadi, mereka sudah mengerti apa yang mereka melakukan. Dikarenakan situasi pandemi COVID-19, sehingga kegiatan yang semestinya dihadiri 200 peserta dikurangi menjadi 100 peserta dari Kodim 1807, Polresosial, dan Organisasi Wanita Bayangkari maupun Persi, serta Purnawirawan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19.